selamat menikmati pada anaknya seorang ayah yang kalau dipanggil kita ada yang manggil ayah ada yang manggil bapak ada yang manggil adik nah ceritanya dari seorang khalifah yang bergelar amirul mu'minin ya ini Umar bin Khattab adik-adik ada salah seorang anaknya Umar bin Khattab yang melakukan dosa besar anaknya siapa kak Abu Luqman dosanya dosa apa anaknya bernama Abdul Rahman bin Umar dosanya meminum khumar meminum minuman yang memabukan seorang ayah pasti sayang sama anaknya nah apa yang terjadi ternyata Abdul Rahman ini meminum khumar di negeri Mesir di negeri Islam yang ada di Mesir dengan gubernur yang bernama Amar bin As radiyallahu anhu salah seorang sahabat nabi sedangkan Umar bin Khattab tinggal di kota Madinah ketika anaknya Abdul Rahman bin Umar meminum minuman khumar atau minuman keras maka Amar bin As radiyallahu anhu selaku gubernur menghukum Abdul Rahman bin Umar apa hukumannya untuk peminum minuman keras dalam Islam dipukul di depan halayak lamai setelah sholat jumat orang-orang berkumpul dipukul supaya dia jelat supaya dia tidak lagi melanggar larangan Allah supaya dia tidak meminum minuman keras lagi namun ternyata Amar bin As berpendapat karena ini anaknya Umar bin Khattab khalifah pemimpin Islam maka dia berpendapat Umar sebagai khalifah akan malu kalau anaknya minum minuman keras dan dihukum di depan halayak ramai akhirnya Amar bin As memutuskan Abdul Rahman bin Umar dipukul tapi di dalam rumah nah ketika kabar tentang ini sampai kepada Umar bin Khattab bahwa anaknya dipukul karena minum minuman keras maka Umar bin Khattab menulis surat kepada Amar bin As gubernurnya di Mesir kenapa? karena Umar bin Khattab khalifah pemimpin kalau sekarang presiden raja apa isi suratnya? Umar ternyata marah kepada Amar bin As marah kenapa karena Amar bin As berani memukul anaknya? ternyata bukan Umar bin Khattab marah karena Amar bin As melanggar perintah Allah dan Rasulnya hanya gara-gara Abdul Rahman bin Umar itu anaknya Umar bin Khattab Umar marah karena seharusnya Abdul Rahman bin Umar dihukum di depan halayak ramai maka di dalam suratnya Umar bin Khattab juga meminta agar anaknya dikirim ke kota Madinah supaya anaknya ini dinaikan keledai yang beralaskan kain untuk menunjukkan kehinaannya tidak boleh naik kuda yang kuat atau unta yang besar keledai dan ketika sudah sampai di kota Madinah apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dia menghukum anaknya didera dipukul karena meminum di depan halayak ramai di depan orang-orang padahal ini di kotanya tempat ayahnya tinggal Umar bin Khattab tinggal yaitu di kota Madinah oh Kak Bulukman katanya mau cerita tentang rasa sayang kepada anaknya kok Kak Bulukman malah cerita ayah yang menghukum anaknya dipukul di depan halayak ramai mana rasa sayangnya Kak Bulukman ternyata adik-adik inilah rasa sayang yang sebenarnya Umar bin Khattab ingin supaya anaknya masuk surga Umar bin Khattab ingin menjaga anaknya jangan sampai masuk ke neraka karena Allah berfirman di dalam Al-Quran ku anfusakum ahlikum naro jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka karena Umar begitu sayang kepada anaknya maka Umar tahu kalau anaknya melakukan perbuatan dosa besar yang harus dihukum maka harus ditegakkan hukuman itu karena hukuman ini dari Allah yang tahu tentang manusia tahu tentang anaknya karena Umar tahu kalau hukuman ini dilaksanakan dengan benar maka akan mendatangkan hidayah perbaikan kebaikan untuk dirinya untuk anaknya maka Umar bin Khattab karena sayang kepada anaknya anaknya dikirim dari Mesir kembali lagi ke kota Madinah tempat tinggalnya dan dihukum di depan khalayak ramai maka Umar sayang kepada anaknya kalau anaknya tidak dipukul tidak dihukum di dunia dia akan dihukum di akhirat dimasukkan ke dalam neraka kalau anaknya tidak dihukum di dunia anaknya tidak akan jerah tidak akan kapok maka Umar bin Khattab karena sayangnya kepada anaknya menghukum anaknya dipukul di depan khalayak ramai sebagaimana hukuman dalam Islam untuk peminung minuman kelas nah adik-adikku kisah ini menunjukkan merasa sayang seorang seorang ayah seorang abu atau kita manggilnya abi kepada anaknya rasa sayang supaya anaknya tidak masuk ke dalam neraka supaya anaknya bisa selamat masuk ke dalam surga walaupun harus menghukum anaknya di dunia jadi adik-adik kalau orang tua kita menghukum kita maka orang tua kita itu sayang kepada kita tidak mungkin juga orang tua memukul tanpa alasan pasti ada alasan sedangkan kita sebagai anak kalau kita dihukum oleh orang tua kita walaupun badan kita sakit walaupun kita malu walaupun kita sedih kita harus tahu orang tua kita menghukum kita karena sayang kepada kita ingin kita selamat dari neraka dan kita dimasukkan ke dalam surga nah adik-adik inilah kisah tentang rasa sayang yang benar dari seorang ayah kepada anaknya semoga adik-adik menjadi lebih sayang kepada kedua orang tua dan semoga adik-adik semakin tahu betapa sayangnya seorang ayah kepada anaknya sampai bertemu kembali di lain kesempatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.